Serangan udara menyasar pangkalan Armada Timur, Surabaya, Jawa Timur. Perang pun tak terelakkan saat KRI Banjarmasin diserang bom. Dan informasi dari Jawa Timur ini sekaligus menutup redaksi sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Prajurit tanki angkatan laut yang bersiaga di pangkalan Armada Timur, Surabaya, Jawa Timur langsung waspada ketika sebuah pesawat musuh melintas tepat di atas pangkalan. Tak berapa lama, KRI Banjarmasin juga diserang bom. Mau tak mau, perang pun terjadi. Seluruh prajurit langsung sigap bergerak. Pemadam kebakaran laut dan darat segera mengendalikan situasi. Sementara pesawat musuh yang terus menjerang membuat korban mulai berjatuhan. Evakuasi medis menggunakan helikopter milik angkatan laut langsung dilakukan. Pangkalan Armada Timur telah diserang. Di belakang saya, ini adalah suasana panik para prajurit angkatan laut. Tetapi, ini hanyalah simulasi dan ini menunjukkan kesiap siagaan prajurit TNI Angkatan Laut meskipun mereka berada di pangkalan. 35 kapal perang dilibatkan dan 10 di antaranya akan melakukan uji coba peluru kendali. Selain itu, kendaraan tempur dan persenjataan berat marinir lengkap dengan logistik perangnya juga dikerahkan. Kita melaksanakan latihan baik melatih personil maupun menguji material maupun senjata yang kita punya. Simulasi ini digelar setelah kepala staf Angkatan Laut melepas 5.000 pasukan untuk latihan perang Armada Jaya ke-21. Herma Prabayanti, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!